Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam satu profesi Kemarin ada yang bertanya Mas, solusi dari tanaman tembako kerdil seperti ini Tidak bisa tumbuh dengan remal itu solusinya apa? Ada beberapa faktor yang mempengaruhi tanaman itu Tumbuh baik atau tumbuh dengan seberapa? Tidak, yang pertama adalah faktor dari tanah itu sendiri Kalau dilihat ini tanahnya seperti mengandung apa itu namanya Tanah lihat ya, warna-warna kekuningan seperti ini Agak-agak kuning ini warnanya tanahnya Beda lagi kalau tanahnya itu hitam Pasti bisa dikatakan rata-rata Untuk ditanami apa saja itu hasilnya bagus Baik itu tembakau dan lain-lain Namun untuk tanah seperti ini memang agak sulit ya Untuk ditanami yang namanya tanaman tembakau Apalagi padi biasanya itu kerdil Tidak bisa tumbuh dengan subur Ini teman-teman bisa menggunakan solusi Yang sering saya gunakan Yaitu dengan menggunakan unsur pospat yang cukup tinggi Itu bisa teman-teman dapatkan di pupuk ultradap ya Itu mengandung unsur pospat yang cukup tinggi Itu 60% Ini hampir rata-rata tanamannya ini kerdil tanaman tembakau nya Sangat-sangat sulit sekali Bisa dilihat Untuk takaran dan juga dosisnya teman-teman bisa menggunakan sesuai selera Untuk saya pribadi saya sarankan Untuk satu kali dalam pupukkan yaitu Kita menggunakan alat kocor ya Alat kocor gendang itu teman-teman pasti tahu Itu bisa menggunakan Untuk ringnya sendiri bisa menggunakan satu gelas grendel Untuk puskanya sendiri bisa menggunakan gelas kopi ya Dan untuk ultradap sendiri teman-teman bisa menggunakan satu sendok Itu sangat bagus sekali untuk tanaman tembakau Ini kemarin saya kasih solusi seperti itu dan Alhamdulillah sudah diterapkan Ini hasilnya mulai nampak ya Nampak dari daunnya sudah mulai nampak kelihatan tanda-tanda untuk bisa tumbuh dengan subur Daunnya sudah agak mulai melebar ini Karena fungsi dari ultradap sendiri adalah sangat bagus sekali untuk proses Itu pembentukan daun Terlebih lagi itu akar pada tanaman ya Untuk unsur pospatnya sangat dibutuhkan tanaman Untuk membentuk daun, batang dan juga akarnya Nantinya tanaman akan tumbuh dengan subur Itu kalau di pupuk subsidi biasanya itu terletak pada unsur TS ya Namun untuk sekarang pupuk TS sudah tidak ada Yaitu SP36 yang ada unsur pospatnya Jadi kita sebagai pertanyaan harus mengganti Atau mencari alternatif lain yaitu menggunakan pupuk ultradap Yang mengandung unsur pospat yaitu sebesar 60% dan juga vitamin-vitamin lainnya Alhamdulillah sudah diterapkan akhirnya sudah nampak ini Tanda-tanda seperti ini Ini mungkin satu aplikasi lagi insya Allah hasilnya akan bagus ya Bagusnya lagi setelah melakukan pemupukan dengan ultradap Di fase vegetatif ya Yaitu belum di atas 50 hari ke atas Itu digunakan pada umur 50 hari ke bawah ya Bisa 25, bisa 30, bisa 40 hari itu sangat bagus sekali Namun untuk 50 hari ke atas itu dirasa kurang efektif Itu tidak akan mempengaruhi dari tanaman itu sendiri Itu yang pertama Dan yang kedua adalah pada saat aplikasi spray Setelah melakukan pemupukan yang kedua adalah kita aplikasikan pada spray Spray seperti teman-teman mengendalikan hama Baik itu ulat ataupun yang lainnya bisa dicampur dengan ultradap Untuk takarannya sendiri yaitu hanya cukup 4-5 sendok untuk tangki 16 liter Itu sangat bagus sekali untuk efektifnya Mungkin teman-teman bisa mencobanya Itu adalah salah satu teknik saya Dalam aplikasi budidaya tanaman tembakau Alhamdulillah hasilnya cukup bagus ya Mungkin teman-teman bisa terapkan Mungkin teman-teman ada solusi atau cara yang lebih bagus Kita bisa sharing Itu saja dari saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam satu profesi Sampai jumpa